Al-Rahman Maka di tengah jalan Ada perampok-perampok yang sedang Menghalang kafilah tersebut Menghadam kemudian Akan mengambil semuanya Maka semua harta Diambil dari situ Dari kafilah tersebut Waktu mereka tiba ke Imam Syafi Mereka bilang wahai anak kecil Kau punya harta gak Kata Imam Syafi ada 50 atau 500 dirham Maka perampok-perampok itu tertawa Ini anak kecil tapi suka ngolok-ngolok nih Dari mana punya uang sebanyak itu Dia bilang ada Uang saya disini Tidak ada aja Emang betul jujur dia Ini bagaimana orang tua diri kejujuran Maka mereka makin tertawa gitu Lalu mereka bawa ini ke kepala sukunya Gak kepala-kepala perampok Mereka ini sebenarnya perampok-perampoknya orang-orang muslim Tapi mereka orang fasik ya gitu Maka pada saat itu kepala sukunya tanya Mereka bilang kenapa kau bawa anak kecil ini kepada saya Kata mereka anak kecil ini mengaku punya uang 500 dirham Dan kami tertawa Tuhan ini kayaknya gak mesti diakal Bercanda Lalu kepala sukunya ini balik ke Imam Syafi tanya Wahai anak kecil Apa benar kau punya uang 500 dirham Dia bilang iya ada Dimana Dia bilang disini Tidak ada di dadahnya Kata kepala sukunya keluarkan Dikeluarkan Betul ada Orang-orang yang lain semua pada heran Terusnya ini jujur Kata kepala sukunya Lihatlah Bagaimana sebenarnya Hidayah Allah telah datang kepada kalian Anak ini jujur Dan akhirnya Allah ingatkan kita melalui dia Akhirnya diajak semua pengikutnya itu untuk taubat Gara-gara kejujurannya Imam Syafi Bagaimana Allah tetap memberikan haknya Dari 500 dirham gara-gara kejujuran Jadi Ini luar biasa kejujuran itu Makanya kata Nabi SAW Lazimi kejujuran Walaupun depan mata kalian kehancuran Dan jahwi kebohongan Walaupun depan mata kalian keberhasilan Karena kejujuran itu Akan menyelesaikan masalah pada saat itu Ini kita pecahin gelas nih Jatuh Mungkin orangnya datang Oh gelas pecah Iya maaf tadi saya jatuhin Jujur Selesai kan Yaudah minta maaf Mau diapain konsekuensinya Ganti oke saya ganti Tapi kalau Oh bukan saya Bohong misalnya Ternyata tidak ada orang lain di ruangan Atau mungkin ketahuan setelah itu Maka akan bohong lagi Bohong-bohong itu banyak saudaranya yang buruk-buruk Kejujuran itu akan menyetopkan masalah pada saat itu Jadi selesai Gitu kan Memang betul pahit Makanya kata Nabi SAW Kulil haq walau kanah mur Ucapkan kebenaran walaupun itu Pahit Sudah harus diucapkan Gak perlu kita sembunyi-sembunyi Ar-Rahman Ar-Rahman